Jadi jangan mulai dengan miring Kalau kalian mulai dengan miring Itu akan kalian akan membekokkan si sirkelnya tadi Ini dibuat sirkel karena dia Awalnya nusuk itu tidak lurus Semua tusukan itu tidak lurus Setelah nusuk, baru kalian ikutin kelengkungannya Dan jangan dipaksa, dia memang ada lengkungannya Ikutin kelengkungannya si jarum Tusuk, udah nusuk Baru ikut kelengkung Jadi Pronasi, supinasi Pronasi, supinasi Pronasi, supinasi Paham ya? Ikutin kelengkungannya Kesalahan paling sering adalah Kalian itu maksa benangnya masuk Tapi tidak tegak lurus begini nih seringnya Saya lihat kalian jahitnya Yang itu adalah tusuk dulu, tegak lurus Baru kalian ikutin lengkungannya Dan itu tidak akan rusak Tidak akan bikin jarumnya jadi lurus Jarumnya memang didesain untuk bengkok Untuk sirkel ya Setengah sirkel Oke Sekarang Kalau ada luka seperti ini Taruh lah Lanjangnya berapa nih 2 cm, 3 cm lah ya Nah Sekarang Cara menjahit luka bagaimana sih? Dimulai dari Setiap luka kalian bagi dua Ini misalkan 3 cm ini Misalkan atau 2 cm Kalian di setengahnya disini Selalu ambil Di tengahnya Kalau lukanya 10 cm Ambil dulu tengahnya Itu cara jahit yang Secara BSS ya Nanti kalau kalian udah malahir silahkan Mau mulai dari pojok Tapi yang benar adalah Dari tengahnya Dibikin perkiraan tengahnya Ini luka nih 2 cm Kira-kira disini Jadi kalian mulai jahit dari Tengah Ini benangnya Ini untuk narahkan Benangnya dikunci gini Yang satu lagi untuk Biar benangnya gak ganggu saat kalian Kerja Misalkan tengahnya Ini 2 cm Tengahnya kira-kira disini Untuk seberapa Jauh dari Tepi luka Kalian sesuaikan dengan Jarum yang kalian pake Kalau jarumnya Misalkan 32 mili Tadi kan Kira-kira tengahnya jarum itu Misalkan gini Kalau udah gini nih Nah Ini kan jarumnya bagi 2 nih Berapa mili Sini berapa mili Seimbang Jadi tusukannya sesuaikan dengan itu Nah Biar kalian rapi nanti jahitnya Ya Nah Nanti untuk jahit yang kedua juga Nah untuk Setelah masuk Setelah masuk Saat mengeluarkan Ini agak tekan dikit Dan jangan diambil di ujung Paling ujung gak boleh Kalau perlu kalian tekan lagi sedikit sini Jadi ambil kalian di Jangan usah Jangan jepit yang paling ujung Jangan ambil yang paling ujung Karena Kalian akan berusak Ketajaman dari Jarum Jadi tumpul jarumnya Jadi ini Kira-kira sama nih Gimana caranya menyamainnya Itu Jarum bagi 2 Nah Sebenarnya penggunaan jarum yang tadi saya katakan Setengah 3 per 4 Itu diselesaikan dengan Kedalam luka Nah Kalau lukanya Misalkan 1 cm Kalian pakai jarum Intinya jarum itu Apa sih Prinsip Luka itu Menjahit luka Tidak boleh meninggalkan Dead space Jadi usahakan sedasar mungkin Di dasar jaringan Kalau terlalu dalam Artinya apa Ya kalian perlu jahit Suputis dulu Jangan maksakan Satu benang untuk Yang luka terlalu dalam Kalau lukanya memang Suputisnya dalam Ya kalian jahit Dalamnya dulu Dengan benang yang Diserap Ya gak boleh dipaksakan ya Karena nanti Akan meninggalkan dead space Banyak gak Ada celah Kalau kalian simpul kalian kan Misalkan ditaruh di atas nih Misalkan ya Ini misalkan lukanya dalam Kalian cuma jahit Kulitnya doang nih Yang kuningnya doang Misalkan Jahit yang kuningnya aja misalkan Ini jahit yang kuningnya doang Nah gini Yang hitamnya Yang suputisnya gak kejahit Kira-kira Ada celah gak dia disitu Nah kalau celah Artinya meninggalkan apa Oh enggak Namanya dead space Hindari dead space saat Jahitan luka Karena dia akan Kumpul Cairan disitu Kalau cairannya steril Jadi seroma Kalau cairannya terkontaminasi Jadi push Jadi celah itu harus kalian Bener-bener tutup rapat Jadi jangan paksakan Hanya jahit luarnya saja Saya sering tuh Dapet kasus di UGD Pastinya datang Paham ya Paham dok Oke Sekarang cara ngikat Oke Nah Cara ngikat Kita pake Granny Nots Dua dulu Ya gini ya Kalau saya sih sering ngajarin gini Ini kalian Kayak orang Ini benang ya Kayak dipeluk Jadi Benangnya dipeluk oleh Diroh-diroh Ya gini ya Putar dua Ambil Oke Ini misalkan Celahnya begini ya Ini Sorry Diorang Gini Peluk Dua Ambil Ingat Hanya ke atas Dan ke bawah Yang ini ke bawah Gak ada nyilang Paham Oke Setelah dikencengin Baru kalian tarik Ke salah satu sisi Untuk simpul Boleh mana saja Silahkan Pokoknya dikencengin dulu Ingat dikencengin dulu Ini nomor satu Terus baru Pindahin ke sisi Yang ke arah kalian aja Lebih gampang Ke arah badan kalian Ya Nah tadi kan dipeluk tuh Sekarang berlawanan Kuncinya Ini kunci nih Kalau tadi begini kan Sekarang kebalikan Tampak Paham? Paham Nah tetap Hanya Tangan kiri tetap di kiri Tangan kanan tetap di kanan Cuma maju mundur doang dia Gak ada istilahnya Begini misalkan Dia nyilang kesana Gak ada ya Jadi tangan kanan tetap di kanan Tangan kiri tetap di kiri Ya Oke Coba gunting Mana? Nah saya ajarin cara guntingnya dulu Nah gunting benang Misalkan kalian sebagai asisten ya Lihat Biar ketinggiannya sama Ya Manfaatkan Ketinggian guntingnya Jadi gini dulu Seterah Berapa? Tuh Kalau kalian sama Akan sama tuh Gak akan panjang Gak akan kependekan Atau kepanjangan Paham? Tahan Oke Terus Untuk jahitan yang berikutnya Oke Ini ya Jadi benangnya Dijagain Dikendalikan Ini juga dirapikan Biar gak Paham ya Ingat Di Look 2 Granny knot namanya Banyak teknik jahitan Tarik sini Baru di Kunci Paham? Nanti yang ketiga juga disitu Oke Kalau Kalau kalian punya Gunting lepas jahitan yang khusus seperti ini Cara lepas Benangnya Kalau ini lepas dulu ya Lihat Pakai jarum yang Eh Yang 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 Kirul guys Yang 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 Ini Di Sini Kenapa Jadi Ini benang yang di luar Permukaan kulit Itu kan Tidak steril kan Jangan Boleh dia masuk ke dalam Subkutis yang steril Jadi harus di Keluar gini Paham? Apa yang terjadi Kalau kalian Buntiknya yang disini Ya kan? Yang tadi bekas disitu Besok lagi Ya Yang Yang jujur Kayak gini Kunci dulu Lalu cahit lagi Terus Terus Sampai Jadi jahitannya Biring-biring Bayang gak? Bayang ya Tapi kalau itu Dari ujungnya Tetap aja Tapi Disini Tuh Marahnya Kesana Tapi jarang dipakai lah Ini Ya Jarang dipakai Sekarang yang matras Matras ada dua ya Matras yang vertikal Maupun horizontal Nih Kalau Tetap aja Tusukannya sesuai dengan Diameter jarumnya Ini yang matras Vertikal Vertikal terhadap apa sih? Terhadap garis luka Ya Dikatakan vertikal Kenapa? Dia vertikal terhadap Garis luka Begini Terhadap garis luka Ini yang Vertikal Nanti Kapan fungsinya Dikerjakan Ini sama kayak tadi Ya Tangan kanan ada di kanan Tangan kiri ada di kiri Oke Yang tadinya di bawah sini Jadi maju ke depan Ya kan? Yang tadi kan Tadi dia di depan sini Terus mundur Oke Terus kunci Kuncinya dari Arah berlawanannya Yang tadi dia di bawah Dia jadi ke depan Jadi tangan kanan di kanan Dan angkian tetap di kiri Oke Setelah di kunci Seperti biasa Ayo kau mencari Bawah Gunting Sampai jumpa di kanan Oke jadi kalian kesannya disini disini baru ke arah sana kurang rapi tetap sama kuncinya 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 jahitan subcuticular kontinyus biasanya kita pakai pada luka yang bersih kalau yakin bersih bekas sayatan kita ikisi lipom kistatero kan kita buat sayatan keluarkan lipomnya terus ninggalin kulit seperti ini kita jahitnya dari awal subcutis dulu subcutisnya dulu kalian jahit lihat di tengah-tengah celahnya dulu masuk ke subcutisnya sedikit aja diambil subcutisnya kan hitam ya diambil sedikit aja cutisnya dan putisnya as ii nah setelah dari Jadi kalau istilah saya In Dalam Keluar Dalam dulu Keluar Terus dari out ke in Ini out Dari bawah sini Iya Sebelahnya Paham ya Terus ke in Dari out ke in Ingat Ambil sedasar mungkin dari luka yang kalian hadapi Untuk menghindari Dead space Tapi gak boleh sampai nyebrang ke sebelah ini Jangan kan Kita mau ikat dia Kalau di kulit manisnya Insya Allah sih gak kaku ini ya Ini kan karena Bukan kulit manisnya Jadi kaku Oke Oke Sehat ya Nah simbolnya di tengah Jadi paham gak In Out ke sini Masuk lagi Dari out ke dalam In out Out in Oke Kalau dari tengah ini kan Simbolnya di tengah-tengah nih Tengah-tengah celah Seperti tadi sama Slow Yang dari sini ke depan Oke Dari depan dari Ke bawah Oke Kunci Nah ini Nah ini gunting dulu Sependek mungkin Nah baru lanjut Nah cara lanjutnya gue Ingat ya Tadi ini Ujung luka Tepi luka Kalian jangan jahit Kunci pertama Untuk Jangkarnya Jangan di dekat tepinya Tapi agak Sedikit Tujuannya apa? Untuk udah Jangkar Selain jahitan Awal Nah jahitan Yang berikutnya Tadi jangkarnya udah dapet ya Dari jangkar ini Kalian arahkan Ujung Jarumnya Ke arah tepi luka Makanya Yang bikinnya jangan jauh-jauh Jangkarnya itu Dia di bawah Silp kutis Cari ke ujungnya Nah misalkan gini Tapi Ujungnya persis Pahal gak? Ujungnya luka Nih Jadinya disini Baru kalian Nanti ada asisten yang pegangin nih Kalau coba Benang ya Nah gitu Ada asisten kalian pegangin Baru kalian arahkan nih Subkutikulernya adalah Ini kan subkutis Berarti bukan jahit kulitnya Tapi persis Di bawahnya persis Tapi kenain kulitnya sedikit aja Jadi Dikenakan kulitnya sedikit saja Misalkan ini jahitan pertama ya Kulitnya sebelah sana Asisten pegang Bayang? Kalau itu harus dipegangin terus ya Iya dong Pasti dibantu Dibantu asisten Gak mungkin jahit sendiri Kalau gini Oke Nah jahitan berikutnya Ini sejajar Dengan jahitan yang pertama Jadi tusukannya adalah Sejajar ini Disini Taham? Ke arah mana? Ke arah kulitnya ini Kenain kutisnya sedikit Kalau ini gak boleh keluar nih Keluar Nanti kalau di Orang asli Gak susah ini kok Ya Ini diarahkan ke Kulit yang Sebelahnya Terus Terusnya Jahitan berikutnya adalah Ini kamu pegang ini Disini Berikutnya adalah Sejajar dengan ini Berangnya Sejajar persis Paham ya? Ini Terus Terus sampai ujung Buka